Saya ucapkan selamat, untuk KPM yang sudah cair, BPNT sebesar 400 ribu, cek KKS sekarang, apakah ini BPNT, alokasi Mei dan Juni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT, channel yang khusus, memberikan informasi bansos, baik PKH BPNT, PIP dan sebagainya. Apa kabar sobat media PKH dan BPNT semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan murah rejekinya amin. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi penting terkait PKH hari ini. Saya ucapkan selamat, untuk KPM yang sudah cair, BPNT sebesar 400 ribu, cek KKS sekarang, apakah ini BPNT, alokasi Mei dan Juni? Seperti apa informasi selengkapnya, simak terus video ini sampai selesai, dan jangan di skip agar kalian, tidak ketinggalan informasinya. Namun sebelum itu, bagi sobat media PKH, dan BPNT yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, dan like-nya jika dirasa bermanfaat. Baik langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita ke poin pembahasannya. Sobat media PKH, dan BPNT semua, berikut informasi terkait pencairan bantuan BPNT, bulan Mei dan Juni tahun 2023, apakah sudah cair? Simak informasi lengkapnya, berikut ini, untuk KPM atau keluarga penerima, manfaat yang saat ini tengah menanti pencairan PKH tahap kedua, BPNT, BPNT, bantuan pangan, dan bantuan lainnya, perlu diketahui bahwa sampai dengan hari ini, masih akan berlangsung pencairan bantuan sosial, namun pencairan bantuan-bantuan sosial ini, dilakukan secara bertahap, dan pastinya daerah yang akan dicairkan. Terlebih dahulu adalah bagi KPM, yang datanya sudah dikirim kepada, pihak Bang Himbara ataupun PT POS Indonesia, oleh pihak Kementerian Sosial. Bagi KPM yang bantuannya belum dicairkan, mohon untuk bersabar, karena bantuan ini tidak bisa, dicairkan secara langsung, dan dilakukan secara bertahap, namun, ada batas pencairan bantuan sosial ini, Baik bantuan PKH maupun BPNT, akan berakhir nanti pada akhir Juni tahun 2023, dan untuk hari ini, ada bantuan BPNT, yang sudah dicairkan terutama, yang pencairan dilakukan melalui PT POS Indonesia, Ada 6 wilayah yang cair hari ini, yakni yang berada di daerah 3T, jadi bagi KPM, yang berada di wilayah 3T bisa, untuk mencairkan bantuan BPNT, di kantor POS terdekat, terutama bagi KPM yang sudah, mendapatkan surat undangan, PKH tahap 2, BPNT alokasi April-Mei dan Juni tahun 2023, dari PT POS Indonesia, dan juga KPM penerima bantuan pangan, berupa beras 10 kg, bisa juga mencairkan bantuan tersebut, Kemudian, untuk pencairan bantuan BPNT, senilai 400 ribu melalui Bank Himbara, hingga saat ini sudah banyak KPM, yang mendapatkan saldo, dalam rekeningnya, ada nominal sebesar 400 ribu yang cair, ke rekening KPM baik melalui, Bank BRI, BNI, Mandiri ataupun BSI, Namun, setelah dicek bantuan yang masuk, melalui KKS tersebut, hingga hari ini, masih untuk pencairan BPNT, tahap ketiga dan keempat, atau alokasi Maret dan April tahun 2023, Lalu, bagaimana dengan pencairan, bantuan BPNT tahap kelima dan keenam, atau alokasi Mei dan Juni tahun 2023? Untuk pencairan bantuan BPNT, tahap kelima dan keenam, atau alokasi Mei dan Juni ini, kemungkinan akan dicairkan, nanti pada bulan Juni tahun 2023, karena sesuai dengan informasi, dari pihak Bank Himbara, bahwa saat ini bantuan BPNT, baru akan diselesaikan untuk pencairan, periode Maret dan April tahun 2023, Karena masih banyak KPM, yang belum mendapatkan bantuan BPNT alokasi, Maret dan April tahun 2023, untuk saat ini Bank Himbara, tengah fokus untuk menyelesaikan, periode Maret dan April, agar pencairannya mencapai 100%, Apabila telah mencapai 100%, maka pihak Bank Himbara, akan segera mencairkan BPNT, alokasi Mei dan Juni tahun 2023, sesuai dengan data yang dikirim, oleh pihak Kementerian Sosial. Nah sekian dulu, informasi di kesempatan kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.